Yo, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai Official PTDI, akun Instagram resmi PT. Dirgantara Indonesia menyatakan pada 2 Februari lalu bahwa PTDI dan Jet Investment Group SARL tanda tangani MOU tentang kerjasama penjualan dan pengembangan pesawat CN-235 Penandatanganan MOU ini disaksikan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto Dalam hal ini PTDI dan Jet Investment Group SARL akan mengembangkan pesawat CN-235 tersebut dengan konfigurasi firefighting dan medical evacuation Wah mantap nih, pesawatnya dimodif lagi buat mademin kebakaran dan buat evakuasi medis Berikut dengan penguatan layanan purna jualnya Keren-keren Dalam kesempatan itu Prabowo menyampaikan bahwa akan segera dilaksanakan pengadaan baru pesawat CN-235 sebagai penguatan alutsista TNI Ini juga bagian dari upaya membesarkan industri pertahanan dalam negeri sebagaimana instruksi Presiden Jokowi Dodo Top deh Pak Prabowo dan Pak Jokowi Kemhan dalam waktu yang tidak lama lagi akan tanda tangani kontrak 10 unit CN-235 Bahkan saya rencanakan untuk tambah lagi Karena kita akan butuh lebih banyak lagi CN-235 Untuk peningkatan kapasitas produksinya Kami dari Kemenhan akan mendukung penuh sampai PTDI bisa Kata Prabowo Kini mari kita tengok analisa dari Defense View Langkah itu disebut sebagai upaya yang baik Karena kita masih butuh CN-235 untuk berbagai hal Defense View menulis akan sangat kreatif Jika CN-235 dibuat dengan konfigurasi firefighting Sehingga pesawat tersebut bisa digunakan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan CN-235 MPA juga dibutuhkan untuk patroli Jumlah MPA saat ini masih sangat kurang untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia Pesawat berjenis MPA juga idealnya dilengkapi sonoboy Atau bahkan rudal untuk melakukan penindakan Namun diingatkan Indonesia juga perlu fokus ke C-295 Karena lama-kelamaan CN-235 akan semakin tertinggal Teknologi akan terus berkembang Demikian ditulis Defense View Benar juga sih Selain fokus dengan pesawat yang kita sudah bisa buat Ada baiknya kita juga fokus dengan pesawat-pesawat masa depan Dengannya industri kedirgantaran kita akan tetap bisa mengikuti perkembangan zaman Kini mari kita tengok pernyataan pers Prabowo Subianto Terkait pesawat ini dan kerjasama yang baru saja ditanda tangani CN-235 salah satu produk kita yang menurut saya sangat berhasil Ratusan sudah dipakai di seluruh dunia Banyak negara ingin membeli, bertanya Akhirnya kita kerjasama dengan pihak jet investment Untuk memasarkan bersama Mereka punya jaringan, mereka punya kemampuan financing Kami dari Kementerian Pertahanan menilai CN-235 ini sangat potensial, sangat penting Dan ini yang multi-role, ini yang kita akan pesan Dalam program kita, program pertahanan yang sudah disetujui Presiden Sudah termasuk 10 CN-235 Tapi saya akan cari kemungkinan kita bisa tambah Kita optimis PTDI akan berkembang pesat dalam Sekian untuk episode bermanfaat kali ini Wassalam